Intro Itu kalimatnya lainnya penting banget Jadi kamu tarik nafas dulu Itu bermain dengan tempo Jadi kamu bilang Tidak satu anak pun Ini membangun ini Ini jadi pelatu Tidak satu anak Keluarga adalah akar kehidupan Jika kuat akar penopangnya Maka kuat pula jiwa para penghuninya Ratna Sarumpait beruntung memiliki keluarga Yang begitu kuat menanamkan prinsip kehidupan Sejak kanak-kanak Ratna sudah menikmati arti perbedaan Sang ayah yang berdarah Batak Bersinergi dengan ibunda tercinta Yang berdarah Jawa Mereka itu pendidikan Mereka itu pendidikannya aja Belanda Orang tua saya itu masih di pendidikan Belanda HIK HIK Yang di Solo Ibu saya itu Jadi begitu mereka selesai urusan politik Dikembalikan dari Jogja Dan memilih menetap di Jakarta Ayah saya terjun ke agama Tapi dia mengajar bahasa Mengajar bahasa Jerman, Perancis Mereka itu menguasai bahasa apa aja Nah sementara ibu saya kuliah di Uni Ibu saya itu masih dosennya yang Pia Ali Syahbana Yang kayak gitu-gitu Jadi kalau kita mundur-mundur ke belakang Oh jadi ibu Sarumpait itu ibunya Ratna Iya aduh orangnya galak banget katanya gitu Lantas keluar anaknya yang kayak gini gitu Ya gitu ibu saya memang Ya mereka aktivis dan tahu betul apa yang mereka perjuangkan Ratna kecil akhirnya hijrah ke Yogyakarta Di kota budaya inilah Ratna tersentuh untuk berkesenian Sebuah panggilan jiwa Yang masih terdengar sayup-sayu Usia 8 tahun kira-kira Aku Aku pindah dari sekolah yang saya berbahasa Yang bahasa sambungnya itu adalah bahasa Batak Saya pindah ke Jawa yang bahasa sambungnya bahasa Jawa Itu stres luar biasa Seorang yang sangat aktif seperti saya Tiba-tiba ibu saya yang seorang politisien aktif juga Membuat kita jadi obyek Membuat aku-aku ini sama kakak-kakak adekku Jadi obyek itu disuruh nari Jatari Jawa Ratna kemudian hidup berpindah-pindah Antara Yogyakarta dan Jakarta Ketika memasuki bangku kuliah Ratna mulai tak nyaman Ia ingin menjadi seniman Tapi apa daya Ratna justru tercatat sebagai mahasiswa jurusan arsitektur Sebelum semua terlambat Ratna memilih untuk berputar arah Tapi dalam hidup Selalu ada situasi berkompromi Seperti Ratna Yang memilih menjalani cita-cita orang tua Yang sebenarnya telah terpenggal dua Karena tak sesuai dengan kata hatinya Sebenarnya gini Saya ini punya kehidupan yang sangat Oh jatuh bangun ya Orang mungkin bisa melihat itu unik Jadi aku bukan orang yang Dalam tanda petik yang baik sebagai anak Aku banyak melawan orang tua saya Jadi dulu aku ingin sastra Mereka masukkan saya ke teknologi Karena saya angka-angkanya di sekolah bagus Lalu saya dipaksakanlah masuk arsitektur di uki Tapi ya gitu Karena saya enggak bahagia Sampai saya Ya karena saya cerdas di satu sisi Angka-angka saya bagus Tetapi karena di satu sisi saya enggak bahagia Ya enggak bahagia gitu Jadi saya pulang ke rumah Saya sudah bilang sama yang saya Saya mau berhenti kuliah Saya mau masuk teater Sampai jumpa